Halo ko friends, selesaikan integral berikut dengan cara substitusi, yakni integral dari t kalikan dalam kurung 5 plus 3t kuadrat dibangkatkan 8 dt. Untuk menjauh soal ini kita perlu ketahui dulu untuk konsep dari integral, di mana integral dari ax pangkat n dx ini akan sama dengan a kalikan x pangkat n plus 1 per n plus 1 kemudian ditambah dengan c, di mana c merupakan konstanta. Kemudian juga di sini kita perlu ketahui untuk konsep dari turunan, di mana fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari fx atau f aksen x akan sama dengan n kalikan ax pangkat n minus 1. Kemudian di sini kita akan tuliskan ulang integral pada soal, yakni integral dari t kalikan 5 plus 3t kuadrat dipangkatkan 8 dt. Di sini karena kita diminta menggunakan cara substitusi, kita akan misalkan di sini kita misalkan bahwa 5 ditambah 3t kuadrat akan sama dengan u. Kemudian di sini kedua ruas kita akan turunkan terhadap t, maka akan menjadi 6t akan sama dengan du per dt. Kemudian kita akan ubah, bentuknya di sini akan menjadi dt sama dengan du per 6t. Kemudian dari hasil pemisahan ini, maka bentuk integral yang baru akan menjadi sebagai berikut, yakni sebandingkan integral dari t kalikan u pangkat 8 kalikan du per 6t. Di sini dt kita ganti menjadi du per 6t. Kita bisa lihat di sini tnya bisa kita coret, maka akan menjadi integral dari u pangkat 8 kalikan du per 6. Di sini 1 per 6nya bisa kita keluarkan dari integralnya karena merupakan koefisien, berarti sebandingkan 1 per 6 kalikan integral dari u pangkat 8 du. Maka akan menjadi sebandingkan 1 per 6 kalikan u pangkat 9 per 9 ditambah c. Maka ini akan menjadi u kita substitusi balik 5 plus 3t kuadrat, maka akan menjadi sebandingkan 5 plus 3t kuadrat dipangkatkan 9 per 54 ditambah c. Di mana c-nya merupakan konstanta. Terima kasih. Sampai bertemu di soal selanjutnya.